Ketua Komisi 4 DPR RICT Hediati Soeharto atau yang dikenal Titik Soeharto mengaku ingin Indonesia segera mencapai suasembada pangan sebagaimana yang menjadi perhatian oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang penting, kita harus. Bagaimana mempercepat suasembada pangan dan kemarin Bapak Presiden sudah mencanangkan bahwa kita harus suasembada dalam jangka waktu 4 tahun. Iujar Titik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024. Selain itu, Titik juga akan memperkuat kerja Komisi 4 DPR agar tercipta kesejahteraan rakyat. Dia juga akan mengupayakan fungsi di DPR RI agar kedepannya kerja badan urusan logistik, bulok, bisa maksimal. Titik pun menegaskan akan meningkatkan kerjasama dan pengawasan terhadap mitra Komisi 4 DPR RI. Adapun mitra Komisi 4 DPR adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelawutan dan Perikanan, Bulok, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, BRGM, dan Badan Karantina Indonesia. Setelah Komisi 4 terbentuk, Titik akan menyusun jadwal pertemuan dengan para mitra pemerintah dalam waktu dekat. Diketahui, Titik Soeharto akan memimpin Komisi 4 DPR dengan didampingi empat wakil yakni Alex Indra Lukman dari PDIP, Pangga Susanto dari Partai Golkar, Abdul Haris dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Yohan dari Partai Amanat Nasional. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan ingin Indonesia mencapai suasembada pangan dalam waktu singkat. Hal itu disampaikan dalam pidato perdananya setelah dilantik oleh MPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia menargetkan, Indonesia sudah mencapai suasembada pangan dalam waktu 4-5 tahun. Ia menyebutkan, nantinya negara-negara lain pasti akan menahan sumber pangannya di masa krisis. Situasi itu bakal berbahaya jika Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Log Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.